saya akan membuat umpan ikan untuk umpan harian semoga ini bermanfaat yang pertama ini adalah deho nanti kita pakai ini masih ada lebih dari 1 per 4 kita pakai kemarin baru 1 per 4 ada target ini untuk perangsang ikan dan juga ada jempol yaitu ini jempol amis spesial yang kita pakai lalu telur 1 butir nah ini ada kinoi nanti kinoi kita pakai saja 2 sendokan kurang lebih nanti untuk pengerasnya baru kita pakai di empang dan ini adalah pelet sinta ini kita dapat beli di Bogor oke teman-teman langsung saja akan kita buat umpan ini pertama-tama kita masukkan pelet sinta ya ini kita lihat saja takarannya sebenarnya kita pakai semua saja ini bagus juga nah ini lihat teman-teman kita pakai kurang lebih ini kalau dihitung ini sekitar 3 2 sendok ya 3 sendok oke langsung lagi kita akan pakai yaitu air panas air panas ini untuk melunakan ya melunakan pelet ya pakai air panas cukupnya lalu kita tunggu dulu beberapa saat sekitar kurang lebih 1-2 menit sudah mulai lunak ya teman-teman ini kita tunggu tadi sampai 1-2 menitan setelah itu kita aduk dulu hingga benar-benar rata sepertinya sebentar saja ini sudah lunak ya ini nanti kita akan masukkan umpan jempol ya itu yaitu jempol amis spesial kita buka saja jempol amis spesial ini masih disegel ya teman-teman ya nanti kita masukkan dulu kurang lebih 3 ya 3 sendok ini untuk supaya takarannya nanti pas disaat kita mancing oke kita masukkan kurang lebih ini 3 sendok jadi teman-teman ini perlu diketahui kita tanpa esen ya karena jempol yang amis ini sudah sangat amis sekali oke kita aduk hingga benar-benar rata wanginya ini sangat luar biasa ya teman-teman jempol amis ini oke kita aduk-aduk terus ini sepertinya nanti kalau kurang airnya akan kita tambah oke setelah itu setelah diaduk-aduk ini sudah rata lalu kita masukkan telur ayam 1 butir oke kita aduk-aduk lagi hingga benar-benar rata dan lunak nanti teman-teman di rumah bisa mencoboh silakan saja jika teman-teman ingin mencobanya jadi besok pagi jadi besok pagi ya ini malam hari jadi besok pagi kita akan coba di empang hari ya oke kita aduk-aduk hingga rata nah ini sepertinya sudah cukup rata nanti kita masukkan kinoi 2-3 sendok nah ini teman-teman adalah umpan super kinoi ini terbuat dari bahan-bahan di instan susu kolder keju dan tegung maizena oke kita masukkan saja 2-3 sendok sebenarnya kino ini nanti kita pakai juga ya kalau seandainya setelah kita rebus nanti dia agak masih lembek nanti kita bisa pakai kembali oke kita masukkan sekitar 2-3 sendok ya 3 sendok lebih bagusnya ini oke dilihat saja teman-teman nah ini bagus sekali lalu kita aduk hingga benar-benar rata nanti ini kita kukus teman-teman karena umpan ini lebih bagusnya ya memang dikukus setelah dikukus nanti kita aduk lagi dan benar-benar rata teman-teman bisa kombinasikan dengan rotok ya oke ini udah sudah benar-benar bagus nanti kita akan kukus lagi kembali atau kita rebus oke setelah itu kita masukkan diho diho atau sambil bisa juga teman-teman pakai ini masih ada ini banyak sekali kita masukkan saja semuanya jadi untuk menyimpannya teman-teman kalau sandanya habis pakai tidak habis itu teman-teman bisa masukkan ke dalam kulkas oke kira-kira sampai semuanya saja mungkin sekitar ada 2 sendok lebih ya mas ya oke kita aduk nah untuk mengaduk deho itu memang harus benar-benar lunak deho nya teman-teman kita aduk hingga benar-benar rata karena ini umpan nanti akan dikukus juga ya nanti akan bagus lembek ya kalau setelah nanti dikukus teman-teman bisa empang aduknya itu nanti bisa pakai adukan yang benar karena ini memang hanya untuk tutorial saja dan ini akan kita pakai di empang harian deho itu benar-benar harus halus halus dan halus karena umpan ikan emas itu memang benar-benar harus halus karena dia memakannya yaitu hanya mencicipi sedot semakin halus semakin bagus oke nanti akan kita lanjutkan setelah ini benar-benar halus ini untuk terakhirnya yaitu kita memakai target yaitu untuk perangsang ikan untuk lebih ikan itu akan bagus yang beberapa kali saya sudah mencobanya dengan umpan ini dengan perangsang ikan oke kita masukkan seluruh nya kita aduk lagi hingga benar-benar halus dan rata oke buat teman-teman yang ingin mancing harian sebenarnya kita bagusnya ini dipakai buat lomba ya tapi di lomba itu biasanya itu teman-teman harus diaduk dengan halus kalau untuk harian mungkin nanti bisa kita kombinasikan dengan pelet dan ini memang pada airannya ini memang bukan umpan putih ada beberapa empang pemancingan yang memang menghususkan memakai umpan putih oke tidak banyak bicara tidak banyak ngomong langsung saja nanti kita akan masukkan ke dalam plastik teman-teman kita tunggu kawan saya ini untuk terus mengaduk hingga benar-benar rata kita akan siapkan ini teman-teman masukkan ke dalam plastik masukan caranya seperti ini ke dalam plastik memang sebenarnya plastik ini harus besar ukuran 1 kilo tapi karena memang darurat sekali kita memakai plastik yang seperempat oke nanti kita akan bagi dua plastik ke dalam plastik ini kucing saya ini memang mungkin mencium bau aroma umpan saya kucing saja bumi ya bagi nanti ikan makan makan oke kita masukkan lagi biar benar-benar kita akan jadi dua ini dua kantong kanan kita buat dua kantong nanti setelah rebus ini nanti teman-teman harus dipipih ditipiskan ya biar nanti seandainya nanti kita rebus ini kita akan bolak balik ini setipis ini oke mungkin teman-teman lebih memahami lah yang hobi mancing ini mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya ini sudah jadi seperti ini kita ikat dengan karet jangan sampai nanti udaranya keluar karena kalau kita kukus atau kita rebus ini harus benar-benar tidak ada udara yang keluar oke kita akan kukus sekarang oke teman-teman semoga ini nanti bermanfaat buat teman-teman semuanya kita akan rebus umpan teman-teman tapi harus tunggu panas juga baru kita masukkan teman-teman teman-teman ek bermanfaat ada mem Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton